Intro Berikutnya, Polres Banjar berikan pembekalan terhadap 3 paslon yang akan bertarung pada Pilkada Kabupaten Banjar mengenai protokol kesehatan pada saat kampanye ataupun pemungutan suara Desember mendatang. Geliat dan euforia penyelenggaran Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang mulai terlihat. Para pendukung dan simpatisan mulai berkampanye untuk memikat hati masyarakat agar memilih paslon yang dijagokannya. Namun patut dipertegas, dalam semua tahapan kegiatan, para paslon tersebut harus menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, Polres Banjar memberikan pembekalan terhadap 3 paslon yang akan bertarung pada Pilkada Kabupaten Banjar mengenai protokol kesehatan pada saat kampanye ataupun saat pemungutan suara Desember mendatang. Kapolres Banjar AKBP Andri Koko menyatakan, Pilkada Tahun 2020 merupakan pesta demokrasi yang berbeda. Tahun ini merupakan pencegahan COVID-19 dan paslon harus dituntut untuk mematuhi dan menaati protokol kesehatan. Menurut AKBP Andri Koko, Polres mengundang 3 paslon yang akan berkompetisi agar tercipta suasana sejuk dan damai serta menitipkan pesan kepada paslon agar simpatisan maupun pendukungnya menaati protokol kesehatan. Untuk itu perlu kerjasama para pemangku kepentingan. Kita mengevaluasi tentang telah terlaksananya satu bulan kegiatan kampanye yang berlangsung dengan tertib, berlangsung dengan damai, berlangsung dengan sejuk. Kita mengharapkan ke depan sisa waktu untuk kampanye ini juga bisa terlaksana seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang ingin disampaikan pesan dari kegiatan ini adalah karena kegiatan kampanye dari keadaan ini adalah di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka melalui para pasangan calon, kami menitipkan pesan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, kegiatan, kegiatan dengan air yang mengalir, kemudian menghindari kerumunan. Sudah diatur di KPU tentang jumlah masa kampanye, baik di luar gedung maupun di dalam gedung. Sehingga kita mendorong para pasangan calon untuk mentaati peraturan yang sudah diberikan oleh KPU. Dalam pesta demokrasi di Kabupaten Banjar, seperti Paslon, KPU, Bawaslu, serta seluruh partisan pendukung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan pemilu. Rizmana Banjar TV